Korban hanyut akibat jembatan Amruk di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya berhasil ditemukan oleh tim Sargabungan di hari kedua pencarian pada selasa sore. Korban ditemukan dalam keadaan tewas terseret arus sungai Ciulan sekitar 15 hingga 20 km dari lokasi kejadian. Jasad korban mengalami sejumlah luka diduga akibat terpentur dari bebatuan. Tim Sargabungan berhasil menemukan jasad Eli, korban yang hilang akibat jembatan Amruk di Kampung Lewihaur, Desa Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, selasa sore. Korban ditemukan tewas di sungai Ciulan, tepatnya di Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong, yang berjarak sekira 15 hingga 20 km dari lokasi jatuhnya korban. Analisis kesiap siagaan bencana, BPBD Kabupaten Tasikmalaya, A.A. Muharam mengatakan, korban ditemukan oleh tim Sargabungan saat dilakukan perluasan pencarian menggunakan perahu karet. Saat ditemukan, kondisi jasad korban masih utuh. Namun, terdapat sejumlah luka di tubuhnya yang diduga akibat terbentur ke bebatuan sungai. Pusai dievakuasi dari sungai Ciulan, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka di Kampung Cinangsi, Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, untuk segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Untuk jarak kira-kira sekitar 15 sampai 20 km, perkiraannya seperti itu. Kondisi jasad korban gimana? Kondisi jasad korban memang sebetulnya masih utuh, cuman menurut informasi dari tim yang berada di lokasi atau di lapangan itu memang sedikit ada luka-luka. Karena memang ada benturan dari jatuh dan kemungkinan berbenturan dengan batu yang ada di sekitar Sun. Apakah bisa dijelaskan, bisa ditemukannya, bisa di sungai Ciulan itu? Ditemukan di sungai Ciulan itu atas penyisiran yang dilakukan oleh tim, tim gabungan itu dari BPBD, dari Basarnas, dari TNI Polri gitu. Polri yang diwakili oleh dari Brimob, kemudian dari Tagana. Nah, Alhamdulillah dua tim sudah meluncur tadi. Kalau diepekuasi, korban langsung dibawa ke Rumah Duka, di kampung Cinangsi, desa Mandalamkar, kesempatan Citiwala. Diberitakan sebelumnya, jembatan penghubung antara desa Cibalong dengan desa Parung tersebut tiba-tiba amruk saat lokasi kejadian sedang diguyur hujan deras pada Senin malam. Akibat peristiwa tersebut, tiga pengendara sepeda motor yang melintas hanyut terbawa longsoran tanah sedalam 6 meter. Rifki Saebani, Radar TV, melaporkan.